Halo semuanya, jika anda mempunyai lampu yang buruk, anda tidak perlu membawanya ke kedai, anda boleh menggantuknya sendiri, saya akan menunjukkan bagaimana. Anda hanya perlu menghilangkan ini dan ini, dan hanya sebuah pertanyaan, anda juga perlu menghilangkan terminal negatif, supaya menghindari menghentikan sesuatu. Okay, mari kita pindahkan ke depan, mari kita masuk ke bagaimana. Okay, jadi semua kita akan mempunyai adalah 10mm soket. Kita akan mempunyai 2 bols, mempunyai seluruh timur. Sekarang kita telah mempunyai itu, kita ingin mulai di sini dan kita bergerak di sini. Ada 2, saya tidak tahu apa yang anda menyebutnya, tapi beberapa bols. Okay, lihat? Lihat ini dan ini. Dan ini dan ini yang bergerak di sini. Ketika kita akan mempunyai seluruh timur di sini. Okay. Jadi, perkara yang kita ingin melakukan adalah menghilangkan koneksi ini di sini dengan menunggu di sini. Okay. 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 So, ini adalah panggungan yang dibuat. Ini adalah panggungan signal. Ini adalah panggungan panggungan. Ini adalah panggungan panggungan. Jadi, kita lihat di depan. Kita akan mempunyai ini sekarang. Okay. Seperti ini. So, suaway amat saja, itu saja. Lebih itu. Jadi, kami mempunyai astronatorium kepada kita. Ini adalah pulang kontak. Koneksi perutukannya. Area THE PARKING LIGHT 2, koneksi di kapal perutukannya. Okay. Setelah dibuat betulah di depan atau kapal bahawa deal saya tidak ada kelompakan delta. Jadi, kenapa ia melakukan arkulas dasar? tidak berfungsi, tapi mari kita pastikan dulu bahawa ini tidak berfungsi dengan menggunakan 12V ok, jadi ini adalah 12V power supply, kita akan mencoba hal ini kita akan mencoba hal ini, kita akan mencoba hal ini kita akan mencoba hal ini, jadi kita tidak pasti bahawa ada apa yang berfungsi dengan hal ini jadi kenapa hal ini tidak berfungsi? jadi apa yang kita akan lakukan sekarang adalah mencoba kalau ada continuasi di terminal jadi mari kita melakukan ini, ini adalah test continuasi di terminal ini mari kita lihat kalau ada continuasi ok, ini berfungsi, mari kita cuba yang lain ok, ini melakukan, mari kita cuba yang negatif ini melakukan, jadi tidak ada apa-apa yang berfungsi dari sini ke sini jadi mungkin mungkin kita ada masalah di sini mungkin dia tidak mencoba 12V jadi bagaimana kita akan melakukan itu adalah kita akan membantu menghubungi baterai negatif lagi dan mempunyai seseorang berfungsi di ruang atau hanya berfungsinya dengan stik atau apa-apa, hanya untuk mempunyai seseorang mempunyai pressur di ruang, jadi saya akan melakukan itu sekarang ok, jadi saya mempunyai tub ini mencoba di ruang di ruang di sana mari kita percaya ruang di ruang di sini ini berfungsi jadi mari kita periksa jika hal ini menyebutkan volt ok, jadi saya akan menyebutkan volt DC ok, jadi sekarang mari kita periksa untuk melihat jika hal ini yang dikubungi ke ruang di ruang di ruang di sini ini menyebutkan 12V sekarang ini adalah positif dan saya tidak tahu kalau anda dapat melihatnya, saya harap anda dapat dan ini led negatif di sini tidak penting, anda hanya perlu menghubungi ke beberapaan yang lebih di ruang di ruang di ruang di ruang jadi ini memberi kita 11.5V jadi kita dapat mengatakan bahawa ini tidak ini tidak ada apa-apa yang berlaku dengan ini ini menyebutkan 12V jadi saya percaya ini hanya mudah kita hanya perlu menghubungi ini saya percaya tidak ada apa-apa yang berlaku mungkin disebabkan vibrasi sesuatu ini kontak di sini kita tidak menghubungi ini tidak menghubungi ini tidak ada apa-apa yang berlaku tidak ada apa-apa yang berlaku tidak ada apa-apa yang berlaku ini pastikan yang berlaku yang berlaku oke oke sebelum menghubungi ini mari kita percaya untuk melihat lampu kita lagi oke berlaku jadi tidak ada apa-apa yang berlaku itu hanya lampu yang berlaku jadi itu saja oke oke jadi sekarang kita boleh lakuk 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 tidak ada apa-apa yang berlaku lakuk 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 tidak lakuk tapi ini hanya lakuk 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 itu jika anda suka video ini silahkan subscribe dan like terima kasih untuk menonton